pertama bahan bakar ini yang satu kan sperpat bro murah terjangkau sperpat waktu itu juga gitu ya waktu itu sperpat murah terjangkau banyak nggak ada inden irit irit sperpat murah serba murah mobil rakyat gua jadi disama aja dikasih belajar juga nih sama mobil oh kerusakannya ini jadi gua bisa sini nih bro wah kerusakannya ini penyakit mobil tua bahwa itu kan dah kalau dari membran bensin membran ada membran kadukan radia karburator karburator kalau dari saringan bensin ke saringan dari tank saringan bensin naik ke karburator ada membran di situ membran tuh yang buat ngebuang itu membrannya kalau misalkan membrannya agak rusak udah dengan ngedot bensin nggak naik itu kalau mogokan ada kunci dan gua tarik aja sedot dia muncar tadi bensin kalau dia mancar bensin bagus bro oh gitu tapi kalau misalkan dia dibuka nggak mancar nggak jelek dia harus diganti membrannya nah itu kan salah satunya yang lu bilang tadi itu mobil carry masalahnya di membran di membran ya selain nah bro jadi gua tuh pengen ngobrol-ngobrol sama lu tentang mobil carry nah ini temen-temen gua lagi sama bro Denny jadi temen gua namanya Denny juga ini sorry belama udah kayak saudara ya udah zamannya seperjuangan sebelum gua jadi pejabat pemerintah kan jaman nenek moyang hahaha pejabat pemerintah nggak bong 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 bingcada bingcada eh zaman kita masih nganggur bro ya nggak nganggur ngelamar kerja dari dulu zaman ngejuarlang sokan ngejuarlang sokan hahaha itu nggak usah diceritain bro jualang sokan ya udah nah Den lu pake laman pahit lah hahaha lu gua ngajakin ngobrol di channel gua Den ngejuarlang di channel gua Denku channel iya ngebahas tentang otomotif jadi lu disapa dulu bro oke sapa dulu temen-temen bro oke bro siap mantap selamat malam hahaha nah ini malam-malam ya gue biasa oke videonya siang oke oke makasih mas makasih mas oke makasih mas ngopi bro ngopi dulu bro oke gua kan biasanya videonya sama si Kamal tuh Den tau kan lu si Kamal tau tau di pasir huda nah dia kan buka bengkel tuh gua biasanya masih Kamal itu nyeritain tentang apa namanya ehh mobil bekas bro gitu kan mobil-mobil jadul mobil ibaratnya mobil tua yang masih rekomen untuk dipelihara iya dengan mesin bandel konsumsi bahan bakar iri gitu loh Den iya iya nah gini apa namanya gua tuh gua tuh kalo ngomongin zaman dulu ya mobil carry itu kan ehh nah beredarnya di tahun 90-an ya 90-an 90-an ya kan jamannya Presiden Soeharto itu bro jamannya Presiden Soeharto jamannya Presiden Soeharto sedar monos mapatri wakilnya hahaha nah jaman itu bro gua kan masih SMP kan lu kan nama gua beda setahun nih iya beda setahun oke secara iya gua lulus 2002 lu lulus 2001 kan lulus SMA nih temen-temen nah jadi pada saat itu bokap gua dulu belum mampu untuk beli mobil tapi kalo lu orang kaya nih hahaha jaman itu udah punya mobil temen-temen bisa flashback gak jaman dulu ya buat temen-temen yang lulusan tahun SMA 2002 2001 jaman itu kalo udah punya mobil kayaknya wih tajim bro orang kaya hahaha tapi kalo sekarang udah ga aneh bro udah ga aneh sekarang kayak motor kayak motor udah kebutuhan motor motor berapa aja udah keren orang kaya dulu mobil berapa mobil berapa sekarang udah ga aneh udah ga aneh bener dulu orang kaya banget sekarang udah ga aneh nah jadi gini Ren lu kan dulu jamannya almarhum bokap lu masih ada kan gua sering main ke rumah lu bokap lu udah pake udah gua tau banget tuh mobil carry kan jaman SMA kan Suzuki Carry Suzuki Carry gokil itu nah maksud gue gua tuh pengen ngobrol-ngobrol sama lu itu mobil tuh lu kan ngerasain dulu kan sama bokap bahwa mobil itu bertahun-tahun iya kan 4 tahun bro 4 tahun ya nah pengalaman lu jamannya dulu itu mobil masih beredar dulu masih banyak tuh ya ga banyak populasinya kan nah itu mobil awal gua mau cerita dari awalnya dulu deh bokap kenapa milih mobil itu dulu pertama itu kita ini sesuai dengan budget awalnya gitu awal aja kalau mobil merek Honda Toyota spermat mahal bro itu dulu kalau boleh tahu bokap beli dulu berapa itu dibu dulu aja disi kesekitaran itu 16 juta bro itu masih tinggi 16 juta 16 juga Carry itu masih second 16 juta 16 juta lu bokap dulu beli tahun berapa den itu 99 99 apa 2000 99 tahun 99 99 gue SMA kalah 1 yaitu Suzuki Carry 10 10 Suzuki Carry 1000 cc iya 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 oke oke pertama bahan bakar irit ini 1000 cc boleh lu nengoknya ke temen-temen juga nih den oke ceritain lu ya kan sambil nengok kesana juga den oke 1000 cc bahan bakar 3 silinder den 3 silinder ya 3 silinder waktu itu bawaan pabriknya udah ada AC nya belum? belum ada lah oh emang gak ada AC dari pabriknya ya gak ada memang gak ada AC kalau Jimny mobil gua dari pabriknya udah ada ya ada cuman itu gak ada AC yang lu cuman AG angin gelebuk hahahaha panas 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 bro angin gelebuk kaca engkau enggel enggel angin gelebuk , ya akhirnya akhirnya beli tuh bokap beli bokap tahun 1999 tuh ya tahun 1999 beli akhirnya bokap beli Suzuki Carry itu sorry gua potong lagi nih waktu itu bokap sempet ceritanya kayaknya deketnya sama lu bokap tuh ya ya cerita cerita gitu itu kenapa lu ngasih tahu ya belinya tipe ini aja ya memang alasannya kenapa bokap bokap itu sama pertama bahan bakar ini yang satu kan sperpat bo murah terjangkau sepertinya waktu itu sperpat murah terjangkau banyak enggak ada inden dia irit sperpat murah sesuatu seluruh murah mobil beli merakyat akhirnya nentuin lah beli itu beli itu nah pelan-pelan ya sorry ya teman-teman ya nih hostnya motong mulu orang lagi cerita nih ya nggak bukannya motong maksud gue biar bertahap gue pengen ngulik semuanya sorry emang gua tipenya juga kadang suka motong gua akuin sih ya tapi ini sorry makanya gua bilang nih ya pada saat sekarang kan kalau mau beli mobil OLX gimana-mana online kalau dulu dulu bokap nyarinya gimana pake maklar bro makelar ya makelar tuh nggak bedanya ada dulu kan nggak ada HP bro HP dari mana dulu kan telepon telepon rumah telepon koin yang pakai koin yang diputer sama yang di tombol itu yang ada ah duit-duit cepet sampai dibolongin dipakaiin kali itu tarik Maria sekarang kan udah nggak ada telepon umum pakai maka jamannya dulu ngalamin kali ya pakai makelar maka makelar loh gimana Pak dari koran nggak ada nggak ada koran makelar day dari saudara kita dapat nih bagus barangnya ya udah pemakai juga hanya plat eh saudara hanya itupun plat B bukannya FB Jakarta sih Bogor ya ya udah bokap orang Jakarta A nya ya udah lah Jakarta dimana bokapnya Jakarta pusat Kuitang Kuitang oke oke cuman waktu itu buat bayar pajak-pajak pakai nembak waktu itu masih bisa nembak kan tapi akhirnya baik nama baik nama juga pakai nama saudara oke oke dapet tuh ya dapet dari 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 makelang makelang barang saudara juga barang saudara juga udah dibeli beri obat mulus bro Ayo itu tahun 99 warna apa waktu itu warna merah bro woi kondisi mulus kondisi mulus 16 juta ya 16 juta emang barang bagus gimana barang bro iya ya modisnya barang-barang barang-barang mesin mesin oh masih nercok nggak ada PR adalah dikit-dikit Iya sih namanya barang barang second barang second adalah terus-terus biasa lah mau gokma ya darang-dorong udah nggak aneh Nah itu itu dan yang lu rasain bro eh selama pakai mobil itu itu full tank masih inget kalau dulu berapa kalau full tank itu kan bengsin masih 750 perak jaman bareto ya jaman bareto rokok oke gerang-gerang filter masih murah masih berapa berapa 1200 itu gua aja naik bemo cuman 50 perak bemo waktu itu namanya 750 Rp 770 Rp 770 Rp kan bensin ya murah waktu itu cuma 25.000 anda full tank udah full deh udah base udah kalau dulu warawiri abis berapa tuh berapa hari Pak Andi pakai warawiri ini pakai warawiri Jakarta Bogor iya bokap lu kan aktif ya Jakarta Bogor dari full tank nih setelah gua di Bogor ke Jakarta balik lagi nih ke Bogor itu masih ada masih ada setengah di full setengah strip dia udah puluh warawiri kan itu mah analogan setengah ketahuan jarum udah nggak digital kayak sekarang nggak digital digital bikin pusing bro kadang suka nipu gitu ya pengen pakai manual nah dan terus dan apa namanya itu konsumsi bahan bakar ya kalau misalnya dulu itu kan sebenarnya kan mesinnya sama mesin kayak angkot ya Bro ya angkot sama bro sama sama kayak angkot angkot sama lu lu jamannya bertahun-tahun sama bokap tuh lu kan deket sama bokap kan jalan mau bokap mulu tuh mobil itu ya Nah itu yang lu rasain plus minusnya itu barang itu mobil Wah jadi disama aja dikasih belajar juga nih sama mobil Oh kerusakannya ini kayak semacam penyakit mobil tua itu kan udah kalau nggak dari Membran bro bensin Membran dia ada Membran kadukan radia karburator karburator kalau dari karbu dari saringan bensin saringan dari tank saringan bensin ke karburator ada Membran di situ Membran tuh yang buat ngebuang itu membran nya kalau misalkan Membran nya agak rusak udah deh nggak nyedot bensin nggak naik lu lu kary lu waktu itu masalahnya di situ situ satu inget nggak lu dulu berapa duit tuh barang nggak mahal ya nggak mahal 25ribuan mobil kayak gitu nggak mahal jajannya juga bro ya gue beli di Borobur Borobur pasal anjar-pasal anjar Bogor teman-teman under deal kota Bogor mobil-mobil tua buang masih ada angkot masih ada angkot-angkot beli beli under deal di situ bener-bener makanya mobil-mobil angkot enak kary waktu itu kan masih analog kayak kayak gitu kayak boljoin waktu itu lu kendala itu kenapa dia kalau misalnya Membran nya udah udah rusak ibaratnya udah nggak bagus ya dia mogok tuh ya mogok mogok itu masalahnya magak itu kalau mogok kan ada kunci dan aku tarik aja sedot dia muncar tadi bensin kalau dia mancar bensin bagus bro tapi kalau misalkan dia dibuka enggak mancar enggak jelek dia harus diganti Membran nya itu kan salah satunya yang lu bilang tadi itu mobil kary masalahnya di Membran Membran ya selain Membran kan apalagi yang lu rasain bojoin bro bojoin kalau pasangnya dari kaki yang iya yang bojoin yang muter itu bro mesin ya kalau ganti bro kalau enggak diganti lepas gue pernah ngalamin di jalan tol yang bener lepas itu lepas bojoinnya dan jadi bos mengaju buat itu kan 100 km udah ngegibok berjalan ngegibok begitu berbesung yang udah ngegibok 80 lah 80 80 80 kita pakai itu gua segitu pakai stabilizer bawah yang mobilnya kan ada kaki terbatu kaki kan pakai stabilizer kayak penyimbang dah dulu pakai itu jadi kerek-kerek pengalaman pas di jalan tol sempet lepas gimana kejadiannya jalan tol pas bunyi dia memang harus ganti jadi lu di mobil bokap nih bokap di mobil nih beres jalan tol berapa bro 80 terus eh pertama ada suara-suara dulu ada suara ada bunyi ya krek 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 nah udah curiga tuh curiga bojoin kena nih terus kayak mau dikurangin kalau mau tak omstir lah ok ya krek krek udah lepas berhuhh gak taunya bojoinnya belakang gue ambil ya Oh mobil udah aja gitu bawa aja bohontia bojoin kan gitu segi empat ini kan dia membentuknya kan dia karena juga mobil suara masih bagus juga kalau nggak ada bojoknya bisa jalan lah bro ya bener-bener ah si tuh pengalaman tuh aku jadi di tol Jogorawi tuh ya tol Jogorawi dulu mah kan jalan tol Jogorawi kan jalan tosen tuh seru perak iya bener iya bener oh iya seribu bener seribu seribu perak seribu perak dari Bogor Cibinong coba seribu peratus dulu mah kan gimana tarif sekarang mah nggak udah seribu gue masih ngalamin bro asli kecil awi aja seribu perak iya seribu perak seribu perak bro seribu perak bro oke nah itu jadi kalau mobil carry sebenernya mobilnya sampai dengan saat ini kan populasinya masih banyak bro iya banyak orang masih melihara bro gitu mobil nah channel gua nih kan juga banyak orang minta rekomendasi dong mobil ini mobil itu nah jadi temen-temen malam hari ini ini agak beda nih temen-temen ya gua sama sahabat gua namanya Denny ini saleh romadoni nama lengkapnya panggilannya Denny juga sama kayak gua ini gua posisi dimana nih Den di kopi alam lo kopi alam gua lagi ada di kopi alam cafe ini recommended banget gua kagak di endorse sama cafe ini ya tapi kita bareng sendiri ya gua sia-sia nih es kia-sia astagfirullah wajib cuma-cuma iqras ridholi lagi kopi alam alam cuma-cuma kita sampaikan temen-temen gua lagi ada di kopi alam kopi alam itu ada di jalan Pancawati jalan Pancawati itu tepatnya mungkin temen-temen yang udah familiar denger yaitu kopi daung nah mungkin yang dari Jakarta Jabodetabek pernah ke kopi daung ini posisinya sebelum kopi daung jadi sebelahan banget nih kopi daung akan naik dikit ini di sebelahan banget kok gak jauh ini tempatnya enak gua sengaja ngadul sama ini gue sahabat gue tentang pengalaman dia pakai mobil carry dulu sama almarhum bokap lo denger mobil carry dan sampai dengan saat ini mobil carry itu popular populasinya masih sangat banyak temen-temen dan menurut gua mobil itu masih sangat worth it untuk dimiliki kenapa harganya untuk membeli mobil carry itu sekarang 20-an juta bro gak banyak bahkan kalau gua liat di OLX sih di marketplace ada yang jual 9 juta beda bok beda jaman beda jaman beda jaman beda jaman sekarang dulu kan mobil kijang super aja kijang super nih kijang super kijang Grand S itu udah mewah banget bro kijang super kijang super udah mewah dulu jamannya kan beda jaman nya Pahar toh akhirnya nah apa namanya ngomongin mobil carry nih den 1000 cc mesin bandel underdill melimpah yang lu bilang tadi kalau mobilnya underdill inden merakyat kantong 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 itu yang pertama kantong kantong yang pertama kalau mobilnya gak ngadat gak apa-apa kalau warawiri jauh ngirit bro ngirit, betul itu yang dicari cuma kelemahannya mungkin dia ga ada aset tapi kayak AG angin gelebuk angin gelbuk, angin gelbuk, agak gerah dikit ya, tapi membuat kita sehat bro, keringetan, keringetan, kolesterol hancur semua kadang mau kok, udah dorong ya, aduh kalau menurut lo nih ya, kalau bawa mobil carry kayak gitu, mau perjalanan misalnya ke Garut, kemana jauh gitu ya nah itu yang perlu disiapin apaan bro, menurut lo nih, apakah busi, bawa busi, bawa kunci ini, kunci itu jelas bro, itu apa yang perlu dibawa, itu busi bro, pertama, busi ini kan ada 3 selinder dia, busi, itu bisa mati jadi kita harus bawa minimal busi ya, buat jaga-jaga ya bro, apaan lagi yang kedua, platina bro bener, kayak jimni gue, platina, platina itu penting, pasangnya pun harus bener, kalau platina dia nggak masangnya nggak bener, dia nembak bro kalau kerapetan, dia nembak, terlalu rapet nembak, tapi kalau nggak terlalu rapet juga, dia sama, dia langsung ngepas, ada ukurannya dia bisa tuju, luar biasa, ini berarti gue nggak salah ngajak obrol lo, karena gue kemarin baru kejadian den, mobil jimni gue sama, platinanya udah harus diganti memang gede, kayak bom, duak, duak, anjur kayak itu, nah itu, dia pembakarannya nggak stabil dia, harus tahu stabil, platina itu harus ngepas, montir, jangan harus tahu, dan itu pun kalau masang platina kan ada yang buat muter itu, kayak model, kalau diputer kan ada puterannya tuh jangan main tarik aja bro, jangan main tarik aja? nah kalau ditarik, dimasukin lagi udah, nggak akan bisa hidup, berat tuh mesin, itu kan ada yang buat ngenteng, kalau masang platina dia, dia masang platina, ngepas suka diputer sama dia, mesin, berat, ngenteng nih, nah itu, dari situ doang ya, dari situ ibaratnya tepira ya, nggak pira, tapi kalau main cabut, udah, tamat, masukin lagi bisa, udah, setel tuh mesin, berat bisa jadi nggak hidup iya, 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 oke, yang ini pertama kan busi, kedua platina, yang ketiga apa menurut lo, selanjutnya? yang kalau, supaya jaga-jaga? jaga-jaga, biasanya kalau itu kampas rem bro kampas rem? kampas rem, hati-hati kampas rem, kadang-kadang suka aus dia, kan teromol kan, nggak ada cakram dulu betul, nggak ada cakram, teromol, dia rem intinya rem itu biasanya, kalau itu, biasanya kayak gitu penyakit dia rem, gentong rem, bocor dia gentong rem bocor, kan ada gentong rem itu, remnya tuh kadang-kadang, hanya tiga sih itu aja, sama yang terakhir mungkin kunci-kunci ya ya, kunci-kunci, ya itu pertama bahan serep juga bro, jangan lupa lah bahan serep, kunci-kunci, bahan serep, apa namanya, dongkraknya dongkrak, dulu kan dongkrak, bukan dongkrak buah ya, yang kita kekong, yang muter gitu yang muter gokil itu, gokil itu si asli sih sekarang udah enak dulu kan pelek pake dop bener bukannya peleknya sengarang, dok lepas, lepas dop, aku pernah lepas bro lepas, kata gua, setan nih lepas, jadi pinjam, beli lagi tapi belinya di emperan ada, ada di emperan banyak, beli yang dopnya emperan nah, masukin deh setan kaget kali ini, temen-temen jadi haram-alum ya ini bahasa kita nih, biasa nih gua setan sama nih jadi waduh kok ngomongnya kasar ya mohon maaf nih temen-temen ya konten kali ini agak cukup berbeda syutingnya malam-malam ini cuaca dingin ya ini kan sebenernya ketinggiannya sama kayak Puncak, bro Puncak di sini tapi enak nih alam kayak hutan gitu ini baru perkampungan ini sama-sama tingginya, ini Mancawati ini kopi daong dekat kopi daong, ini namanya nama kafenya kopi alam kopi alam bisa kunjungin di sini enak deh gua kaget di endorse buat mungkinan juga cocok ini buat mungkinan juga cocok oke Den, kembali lagi ke omongan kita tadi Den oke mobil carry, ini temen-temen gue ini penonton gue Den pecinta otomotif jadi banyak yang bilang bang, rekomendasi dong mobil-mobil yang harga 20 juta, 30 juta nah mungkin terakhir Den ada yang mau lo sampaikan gak? buat temen-temen yang budgetnya 10-20 juta lu kan pengalaman gua ajak ngobrol disini kenapa? karena lu punya pengalaman nih jamannya dulu bokap bertahun-tahun pakai mobil carry suka dukanya menurut lu worth it gak? temen-temen yang punya budget segitu untuk beli mobil carry carry bagus ya, rekomen kayak gini kalau misalkan di mobil spare parts penyakitnya itu di radiator kadang overhead dia, panas mati dia, overhead cerita-cerita itu Den radiator itu ada, gua spesialis radiator bang BNI di bawah ada bang BNI itu jalan Juanda Bogor ya itu servis radiator khusus radiator di air bang BNI turun dikit sebelah kiri sebelah kanan adanya deket ini dong Hotel Sahira itu? deket gua mati bro depan-depan gua mati oh seberang gua mati iya itu itu ada pem apa? ada radiator apa? pemerintahan kota itu apa? iya dinas dinas deket dinas dinas itu datu dinamo bro jangan lupa dinamo starter iya dinamo starter itu di ini juga ada gua samping pitahat bro itu dinamo starter bokap samping otista otista itu udah jago nah tapi kalo samping dinamo gua juga ngasih tau yang jago ada satu bro samping pitahat jalan pahlawan soalnya kalau mobil tua gitu yang dimakan dinamo dinamo starter bener sih udah krek krek udah bunyi udah udah ganti gue kemarin kan bro gymni gua kagak nyala servis dinamo 100 ribu temen-temen itu harus bener diganti biasanya spoolnya baru abis spoolnya ganti itu dibalikin ini nyong gabis gabis gua bilang diganti ga ga usah katanya dibalikin aja ada videonya tuh temen-temen sama ini bro satu kaca kaca kan pada regas hujan nih pernah bawa mobil set hujan bara rocor asup cahaya kosni imah the weather gua cahing degelo ya banyak air di kaca-kaca pinggiran bro kaca pinggiran masuk air waduh itu gua ganti kaca itu karet-karet kalau kaca aja bagus apa karet ganti jalan dadali dekat SMP 12 SMP 12 itu udah pasti bener udah itu khusus jualan karet-karet sebutin jalan dadali potongannya temen-temen depan SMP 12 SMP 12 dong bro SMP 5 enggak SMP 12 kan ada sebelahnya kalau gua yang dekat SMP 5 ada juga sebelah kiri yang sebelum yang mau kebun kebun pedas sebelumnya ada sebelumnya SMP 12 temannya oh iya SMP 12 kan belakang SMP 6 bro oh iya bener belok kanan ya belok kanan SMP 6 jadi kalau mau kesitu searchingnya SMP negeri 12 Bogor sebelah kiri temen-temen nah itu kalau lurus lagi ada yang mau ke kiri kebun pedas yang ada kereta itu toko khusus kaca karet kaca juga bisa bro bisa ada satu SMP itu udah spesialis udah jago udah udah harga murah jadi poinnya adalah ketika lu mau beli mobil tua harga 20 juta 15 juta enggak masalah yang lu perdalami adalah lu harus tahu banyak info-info yang jago service dinamo yang jago dimana diotista itu radiator karet-karet jago service radiator jago service dinamo nah itu yang kali ini memberi tahu info-info itu teman-teman satu lagi nih nih pengalaman waktu itu kan Jakarta panas ya enggak maha nih pasang AC tuh kan itu bawang enggak ada bawa publik bro kalau kalau enggak ada kalau katana kan 3 silinder katana sama-sama 3 silinder ada AC tapi dari publiknya udah ada AC udah ada AC kan kayaknya kayaknya enggak ada kayaknya enggak ada ya panas keluarnya ide dari montier nih pak pasang di AC berapa waktu itu lupa deh budgetnya berapa mahal juga gua nyaring cabutan bro bekas seret kompresor bekas seret 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 kan seribu cc dia harus seret dipasang itu kan lu beli berapa duit bukap dulu AC berapa ya waktu itu dari mobil seret copotan ya copotan itu murah juga lu beli copotan dimana waktu itu gua di kebon jahe bro kebon jahe paling bener di Bogor di Bogor ada namanya kebon jahe teman-teman tempat under deal mobil kebon jahe gua beli situ bro gimana gua lupa ya harganya berapa ya udah lama juga terus akhirnya dibeli radiatol itu masih dianti betul gua selalu banyak panas dipasang AC yang depannya itu bro depannya doang yang diputer kos radio terlalu panas dingin tapi ada plus minusnya kalau misalkan panas enak ya dia suara berat bro mesin berat biasa satu biasa dua kali makan dia makan tiga kali perut kembung jadinya naik naik cuman ngeden pas kalau bagian matiin ya udah enak itu bisa overhead ya bisa mati mesin iya 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 oh bokap waktu itu sempet ya pasang ada yang ngasih tau mau nanti pasang AC tapi gua pakenya pas masangnya pas masangnya pas magian macetnya Jakarta gua kaca gua tutup pasang aja tapi kalau jalan raya ngebut enggak pasang AC gua buka aja agengin di lebuh sayang juga mesin berat bro bener 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 mesin cuanya kesian berat yang ada berasa mesin enggak kayak gitu kayak macam satu lagi tuh kenal pot kan ada karet tuh ya namanya ya itu kadang suka bocor tuh karet bawah tuh kan ada tuh nah itu kan bo asep loh kalau warun-warun dia asep bocor kadang ke tengah-tengah tuh ada karet gitu bok kadang kalau beli mobil tua tuh kaki-kaki liat biasanya udah pada keropok dia udah turun dia las dia kayak gitu sih kaca tapi yang lu bilang tadi cerita itu bener Den mobil Jimny gua aja gua berasa Den jadi kalau misalnya di tol nih kalau di tol kan kosong ya kita kan bawahnya pengen ngebecak aja bro tapi kalau misalnya udah sampai 100 km per jam Jimny gua kan 1000 cc kan iya nggak geter bro diterusin bisa bisa dimana ini mau truk besok goyang langsung iya kalau Jimny gua nggak begitu den iya iya dia agak kuat sih aman sih pernah gua bis lewat iya jadi gua apa namanya kalau misalnya gua di tol pun misalnya malam kan angin dingin ya gua buka dikit aja kaca tuh kanan kiri gua buka dikit asli gua matiin asli gua matiin satu lagi bro dulu kan jok pada bolong nih jok mobil nih gimana ada rokok udah lama juga kan kondisi yang bingung mah ya yaudahlah sekarang gini aja gua beli aja sarung joknya 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 yang udah jadi nih murah bro di perang Senin dulu Jakarta Pusat oh lu di Senin belanjanya ya itu mula bro padahal murah itu sekarang jual masih ada on third dealnya itu gua on third deal banyak situ gua beli situ bro lu ganti tuh enggak 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 gua pake aja sarung jok aja udah oh lu sarungin yaudah kan udah ada busa dulu yang bintik-bintik bro yoi yang warna biru coklat yang lantep kan yang bintik-bintik jaman yang bintik-bintik ya pakain aja udah jadi mobil kerennya padahal gua bawahnya pada anjur pada bolong dibungkus aja daripada mahal jok udah kan yaudah tambah kayak gitu bro itu dibeli di proyek Senin Jakarta Pusat masih inget lu berapa duit jaman dulu beli murah ya waktu itu cuman 200 ribu 200 ribu ya baru ya full baru semua itu kan jok dua dua belakang belakang panjang kan mobil-mobil kayak dulu gitu bener-bener bisa ngangkut keluarga lu semua sama nah itu yang depan naruh-naruh minuman nah temen-temen itu cerita dari temen gue saleh romadoni panggilannya Denny ya kan cerita tentang masalah juga gak bisa masalah 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 ya ini dia 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 fansnya Ibrahimovic ibrahimovic lu fans berat lu bro ya iya bola lah bagus lah nah jadi temen-temen itu cerita ngobrol-ngobrol otomotif gue dengan sahabat gue nyeritain pengalamannya saat memiliki mobil carry Suzuki carry ya bro yang begitu bandel menurut sama wiper bro hati-hati kenapa tuh kadang suka lepas bener sama itu sama penyakitnya sama kayak gymni gue sama mesin mesin wiper itu hati-hati karena lepas dia makanya belinya yang oli kalau yang lokal lepas lagi ya leg lock bener gue aja yang gymni gue sampe gue akalin sedikit di di bor bukan di bor pokoknya di ini deh dia pake mesin bor di asah gitu supaya sih bautnya kenceng sekarang udah kenceng sih pernah gue di tol copot dan gue sampe berhenti untung gak jatoh tuh kehinjak mobil dulu kan mobil itu carry gue pake kumis bro lo kumis tau gak sih kumis pake bodi lagi yang besi pake lampu yang kabut yang warna kuning bener gue pake pake kumis besi yoi enak deh nah itu temen-temen nostalgia jamannya dulu pemilik mobil Honda Suzuki Carry ya kan nah jadi closing statement lo ada yang mau disampaikan buat temen-temen yang pengen beli mobil Carry mungkin terakhir penutupan dari lo ada yang mau disampaikan kalau sesuai dengan budget dengan kebutuhan spare pad murah harga terjangkau banyak juga soal aku juga banyak yang pake ya udah beli Carry gak usah takut ya gak usah takut belinya Carry iya sih pertama spare padnya banyak banyak kalau misalkan gak usah spare padnya udah udah gak bisa ada walaupun gak ada yang Origa yang lokal juga ada iya sih soalnya kan angkut kita pakenya Carry semua itu kan bener ya Jepang lampu-lampu juga ada jadul juga ada semua itu adanya di ini burung budur bogor 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 tapi Jakarta juga banyak sih Jakarta di prok Senen itu mobil semua ada lo mau cari mobil apa dan tipe ada sih itu semua iya iya cuman yaudah sekarang sesuai dengan budget yaudah suki Carry enak pertama irit harganya juga iya gak terlalu mahal ya sama kopling gua bilang nah kenapa kopling kampas kopling suka abis nah itu dia suka bohangit dia bohangit 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 bahasa Indonesia siapa tuh boh kacang kayak bau kayak bau apa ya iya 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 panas dia ini dia bau kacang ini kan kopling kampas kopling itu penyakitnya gak ada lagi mobil kampas kok tapi kalau bon penyakit-penyakit yang tadi lo sebutin muncul lah harga perbaikan juga enggak enggak terlalu masih terjangkau ya masih terjangkau bro terus lu nyari sperpatnya gak pusing temen-temen iya kan Jakarta banyak bro Bogor juga disini banyak iya kan mau cabutan aja nih copotan copotan aja di parung masih banyak parung banyak kampatan gua cari ini boleh banyak gitu gak usah takut lah gak usah takut sih yang penting ada ininya aja ada ininya kalau gak salah sekarang sih ya di 2015-an ya 25 juta 25 juta 15 juta 15 jutaan 12 juga ada 12 ada macam-macam sih iya sih jaman abaran asal sabar nyari pelan-pelan dicobain dulu jangan nafsu jangan oh gua udah suka nih tapi ternyata mesinnya ambur adul nah lu harus sabar dulu cek dulu iya kan dulu nah gua bayang dulu tuh gua bingung pakai karpet dulu karpet rumah biasa gua pakaiin aja warna coklat tempe tempe supaya rapi bro iya bener bawahnya gitu jampang disapu pakai pakumnya di rumah supaya rapi kalau itu kan susah juga kan pakai itu tapi gak pakai pakai karpet jadi dirapi-rapiin lah ya ada lagi dan yang mau disampaikan itu aja iya itu aja sih kalau misalnya gimana kalau misalkan keuangan tapi kalau misalkan ampuh sih ya gapapa beli mobil yang lain juga gapapa tapi kan pengalaman gua gua mah mobil carry mobil merakyat mobil carry lo biasa mobil lokal sejuta umat nih mobil nih kalau zaman sekarang bener soalnya banyak spare part spare part carry juga banyak yang pakai soalnya gini ryan hijet 1000 sama carry itu sama iya iya sama-sama 1000 cc iya iya dia kan kayak gitu wiper lampu kayak gitu kelistrikan sih penting itu sih penyakitnya oke cuma perhatiin aja kayak yang pasti yang bener ya poinnya sih gua tambahin juga pada saat lu beli kalau boleh teman-teman nyari mobil carry gitu yang pertama kalau gua sangat sangat gak suka kalau masalah mesin yaitu umum lah menurut gua oh ini harus diganti menurut gua ya namanya pemakaian ya tapi utamanya kalau gua bocor den gua utamanya gua beli mobil ini sedikit cerita juga ya gua beli beli mobil ke jimni katana itu itu mobil kelima den yang pertama gak jadi kedua gak jadi ketiga gak jadi gua cek lebih detail gua gak ngerti apa-apa iya gak patokan gua cuma si Kamal gua video call eh bukan video call voice note sama Kamal Mal gua gini 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 nih gua fotoin Mal gua videoin gini 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 gimana menurut lu Mal cuman di luang gua seorang diri dateng dan yang utamanya adalah memang sih lu kalau beli gimana bang masa gua harus gua banjur dulu tuh mobil posisi hujan-hujan kalau boleh belinya boleh gak pas hujan kita tes nah lu agak effort sedikit sih nah gua 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 waktu itu katana yang mobil kedua gua liat kalo gak salah di ciawi bro kebetulan pas lagi hujan den gua bersyukur boleh di tes gak mas boleh cobain aja pas hujan gua masuk bocor kakinya soot bocornya bukan netes den banyak bener-bener ngalir air gak jadi gua langsung gua kalau udah bocor males aja karena kalau udah bocor kita gak tau itu air larinya dari mana semua udah pada nempel itu mobil kinclong deh luarnya kalau mobil tua main kayak gitu penyakitnya air pada masuk nah gua bilang kan walaupun walaupun udah diganti tetep kadang-kadang ada netes aja netes kita gak tau dari mana itu bingung ngurutnya bingung lah kadang kalau misalnya ketemu spesialis pun bingung mereka juga kadang ini pasti dari sininya oh yaudah kita ngeluarin budget kan beli lagi ganti lagi depannya tuh kap mesinnya kan biasanya kan ada yang itunya kan lubangnya bro yang ketutup tuh ya lubang nah itunya udah dirapetin masih juga oh coba ininya ininya puyeng pak lalu duit lu abis mobil belum masih bocor-bocor juga dari mana nih air itu kesel kalau gua poinnya itu dulu kadang gini ya kalau itu gak bocor posisi hujan itu gua tes den hujan-hujan dan itu lama den wah ini gak bocor ya gua bilang ya mantep nih udah pertama sama kap mesin bro kapan sih ya kap mesin kan dalam dia iya di belakang belakangnya sedir kan kalau yang carry ya yang carry kalau dibuka gak rapet asap kan hawa panas keluar nah gitu pakai lo lapisan buat peredam deh kasarnya nih lo tutup tapi lo jangan jangan di kunci kalau ada apa-apa bingung lo tau kalau lagi mau gua buka gua tutup aja pakai karpet pakai karet aman hmm ya gitu ya iya 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 cuman nah itu kalau Aki nah itu dia lihat Aki tuh harus kenceng bro kalau Akinya kendor keserup abis dia gitu ya oke ada lagi dan cukup ya cukup ya udah 30 menit lebih hampir 40 menit mungkin temen-temen thank you yang udah nonton video gue silahkan kalian komen di kolom komentar saling sharing pengalamannya pakai mobil tua mungkin wah gua juga dulu bang zamannya bokap dulu waktu kecil bokap melihara mobil apa tipe apa pengalamannya silahkan di share di kolom komentar thank you yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe youtube channel gua follow instagram gua denku channel sampai ketemu di konten selanjutnya peace udah 40 menit sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax